Pertanyaan itu kembali pada saat ini. We are sliding down pada saat ini. Itu sesuatu yang kita lakukan akan di-challenge. Karena itu sesuatu sekalian kita semua yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini. Are we ready to see that challenge? Are we ready to see that persecution di depan kita? A San Diego pastor and his wife claimed they were interrogated by a county official and warned they will face escalating fines if they continue to hold Bible meeting in their home. Jadi ini keluarga ini secara regular ada pertemuan di San Diego, bukan di mana-mana secara sekalian. Dan harus berhenti. Kalau tidak harus minta izin yaitu dinamakan Religious Assemblies. Itu namanya, kalau di San Diego namanya Major Use Permit, M-U-P. dan itu harus punya izin-izin untuk misalkan traffic gimana kalau nanti orang lebih banyak ya. Meskipun 15 orang yang datang gitu, tapi dianggap nanti bisa trafficnya akan tidak lancar di daerah pemukiman itu. Environmental study nanti mungkin airnya akan bagaimana gitu akan menimbul. Jadi harus minta suatu environmental study izinnya. Parkingnya gimana? Parkingnya. Sidewalknya gimana? Regulation, kalau nanti 15 orang itu jalan sama-sama gitu, mendatangi rumah itu, maka menimbulkan akan kekacauan di daerah itu. Jadi harus minta izin. Itu akan melibatkan akan 10.000 of dollars. Saat ini terjadi, sudah saya sekalian. It's not happening in Pakistan. It's not happening in Indonesia, but it's happening in San Diego. Di United States pada saat ini. Kalau itu kita tahu, we are sliding down. We are sliding down. Jadi kalau kita lihat dahulu kita ini disebut Christian nation, we are post-Christian nation right now. We are post-Christian nation. We are not Christian nation right now. Benar juga kalau presiden kita mengatakan, we are not Christian nation saat ini. Dia mengatakan di mana-mana dan jelas sekali bahwa we are not Christian nation. Seperti tahun ini pertama kali, sejauh-sejauh sekalian kalau saudara tahu bahwa seorang presiden United States tidak menghadiri National Day of Prayer, ya tahun ini. Berapa minggu yang lalu, kita ada National Day of Prayer. Tahun ini adalah pertama kali bahwa presiden kita tidak menghadiri acara National Day of Prayer. National Day of Prayer dikumandangkan berapa puluh tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu. Dan itu tidak pernah gagal. Seorang presiden harus datang dan karena itu dicanangkan oleh seorang presiden juga. Tetapi pertama kali tahun ini, dan waktu press secretary-nya ditanya dan dia mengatakan, presiden kita mengatakan bahwa a prayer is a private relationship. Itu private action dari seseorang kepada Tuhan-nya. It's nothing to do with the nation. Karena itu dia choose untuk melakukan itu privately. Tidak perlu secara terbuka. We are sliding down saat ini. So we need to lament. Kalau sederhana lihat, kalau permisalan sederhana sekalian, pada saat ini juga, saat ini dimana-mana secara sistematis itu, itu ada segala macam usaha untuk menurunkan, kalau kita lihat tadi, mengenai birth rate dan sebagainya, itu semua saat ini sudah menuju ke demikian. Karena itu kita berdoa, Lord come quickly. Lord come quickly. Kita melihat bahwa dunia ini sedang menuju. Tetapi dibalik akan lamentation itu, dibalik akan segala ratapan itu, ada harapan. Ada harapan. Karena dibalik daripada ratapan, ada harapan. Pada saat ini, ada yang dinamakan dengan usaha-usaha untuk reinstate FCC's fairness doctrine. ada yang disebut dengan quote-unquote fairness doctrine. Jadi artinya, harus doktrinnya itu secara fair, jadi artinya tidak boleh sampai menyinggung orang lain, tidak menyinggung kelompok lain, tidak boleh, harus yang gitu ya. Jadi, yang tenang-tenang saja. FCC akan menentukan itu, jadi James Dobson tidak boleh bicara di radio mengenai eventoside, mengenai euthanasia, mengenai segala macam, itu tidak boleh. karena itu akan menyinggung orang lain, itu akan melanggar, akan fairness doctrine. Saat ini sedang dikembangkan lagi. Pada satu saat nanti, khotbah seperti ini, tidak boleh ditaruh di YouTube, atau di radio, dan sebagainya. Khotbah-khotbah, daripada segala pembicara-pembicara itu, harus yang di-control saja. semua yang sudah di-control, jadi tidak melukai sana, tidak melukai sini, begitu saja aman-aman saja ya. Yang mungkin membahagiakan semua orang, membuat semua orang bahagia, everybody happy. Tetapi, tidak memperhatikan akan keselamatan, tidak memperhatikan akan, jadi, segala macam itu ada caranya. Nah, pada saat ini, saya ingat kepada satu, kepada satu permisalan. misalkan seorang ibu itu akan meninggalkan anak-anak untuk satu waktu yang tertentu, dan dia akan bid farewell, dan dia mengatakan, I'll be back soon. And if she has the opportunity of sending them message, dia akan mengatakan, I'll see you soon. I'll see you soon. If she writes a letter to them, instructing them as to what to do during her absence, she closes it with the words, I'm coming quickly. Ya, begitu ya. Kalau kita seorang ibu, atau, ini disediakan ibu, karena ibu adalah kasih yang paling dekat kepada kasih Tuhan di atas muka bumi ini. Tetapi, parents juga demikian, jadi, I'm coming quickly. I'm coming quickly. Why? Because she know that there is a great yearning in those young hearts. Anak-anak itu tidak akan merasa happy, tidak merasakan puas, kalau tidak melihat akan ibunya kembali. Ya, begitu kan? Mau sama mama, saya mau ikut sama mama, saya mau dekat sama mama. She knows there's no word that she could send them, will be more prized by them. But there is another and a deeper reason. Her children are in her heart. Anak-anaknya itu ada di dalam hatinya. She yearns for them. Nothing will satisfy her. jadi ini dari dua pihak, dari anak-anak menantikan akan orang tuanya, akan maminya ini, tetapi dari mama ini juga, anak-anaknya adalah di dalam hatinya. She yearns for them. Nothing will satisfy her, but having them with her again. Saat e i n. ee mik, So, indi formations? in an 나� ñ